Kita akan membahas bagaimana cara download sertifikat vaksin di Peduli Lindungi, bahkan jika tidak dapat SMS. Beberapa saat setelah melakukan vaksinasi pertama, biasanya Anda akan mendapatkan SMS berisi link untuk mendownload sertifikat vaksin di situs Peduli Lindungi. Sertifikat ini ke depan akan menjadi barang yang sangat penting, sebab untuk mengakses area publik seperti mal, rumah makan, serta layanan publik lainnya, Anda akan diminta menunjukkan sertifikat bukti Anda sudah pernah vaksin. Karena itu di video kali ini, kami akan berikan informasi step by step bagaimana cara mendapatkan sertifikat vaksin, bahkan jika Anda tidak mendapatkan SMS berisi link untuk mendownload sertifikat tersebut. Dalam obrolan dengan Karni Ilyas di channel YouTube Karni Ilyas Club, Gubernur Jakarta, Anies Baswedan sempat menyampaikan wacana penggunaan sertifikat bukti vaksin sebagai syarat untuk bisa melakukan kegiatan di luar rumah selama masa pandemi. Berdasarkan data yang dimiliki oleh pemerintah daerah Jakarta, tingkat fatalitas yang dialami orang yang sudah pernah vaksin sangatlah rendah. Berdasarkan data yang kami punya, dari 100 ribu orang yang sudah vaksin dan terinfeksi virus Kopet, hanya ada 13 orang yang mengalami fatalitas dan kematian, jelas Anies Baswedan dengan sangat meyakinkan. Karena itu, pemprov berencana menggunakan sertifikat vaksin sebagai salah satu syarat untuk berkegiatan di luar rumah. Malah akan dibuka, tapi yang boleh masuk hanyalah pengunjung yang mempunyai sertifikat vaksin. Begitu juga dengan rumah makan dan fasilitas publik lainnya. Nah agar kamu bisa memiliki sertifikat vaksin dan diperbolehkan berkegiatan di luar rumah atau belanja di mal, maka kamu harus melakukan empat langkah berikut ini. Pertama, lakukan vaksinasi. Untuk melakukan vaksin, Anda bisa menanyakannya ke ketua RT atau RW di lingkungan Anda. Jika tidak, Anda bisa menanyakannya langsung di puskesmas atau rumah sakit terdekat. Anda juga bisa mencari informasi vaksin dengan membuka Google dan mengetikkan kata kunci cara vaksin di kota Anda. Kedua, buat akun di situs pedulilindungi. Beberapa saat setelah vaksin, biasanya Anda akan mendapatkan SMS berisi link untuk mendownload sertifikat vaksin. Setelah link itu dibuka, Anda akan diarahkan ke situs pedulilindung.id. Namun sertifikat vaksin hanya bisa diakses jika Anda telah mempunyai akun di situs pedulilindungi. Untuk membuat akun, Anda harus membuka situs pedulilindungi.id di browser ponsel atau laptop. Kemudian tekan tombol register di pojok kanan atas. Ketiga, download sertifikat vaksin. Setelah pembuatan akun berhasil, maka Anda akan masuk ke beranda situs pedulilindungi. Klik menu yang memuat nama Anda di sisi kanan atas. Lalu klik tulisan sertifikat vaksin. Di sana Anda akan menemukan dua buah sertifikat, berisi sertifikat pertama dan kedua. Jika Anda baru satu kali vaksin, maka sertifikat vaksin kedua belum bisa diakses. Klik gambar sertifikat yang datanya sudah muncul, lalu pilih download, maka sertifikat digital sudah tersimpan di dalam ponsel Anda. Keempat, cetak sertifikat vaksin. Untuk mempermudah membawa sertifikat vaksin, sebaiknya Anda mencetak sertifikat dalam bentuk fisik. Dengan begitu, sertifikat vaksin bisa Anda masukkan dompet ataupun kantong, sehingga bisa ditunjukkan ke petugas pemeriksaan sertifikat. Untuk mencetak sertifikat vaksin, Anda bisa datang ke percetakan atau mencarinya di market pace seperti Tokopedia. Nah itulah cara mendownload sertifikat vaksin di pedulilindungi, bahkan jika Anda tidak mendapatkan SMS. Share video ini, agar semakin banyak orang mendapatkan manfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.